Intro Wadidaw, One Piece chapter 1059 sudah keluar, Leo. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayak. Ea, sebelum memulai lebih jauh, selalu kusampaikan salam kompak serta doa terbaik selalu untuk kalian sebuah agar diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. One Piece chapter 1059 diberi judul Kasus Kapten Kobi. Informasi pertama, dikatakan jika model pacipista baru disebut dengan Seraphim, mereka adalah anak-anak dengan rambut putih. Kulit coklat dan sayap hitam. Menarik. Berlanjut, Blackbird atau kelompok bajak laut Kurohige menyerang Amazon ini di tengah invasi laut. Kurohige ternyata menginginkan kekuatan buahanku. Dan disebutkan jika bonti atau harga buronan barunya adalah 3.996.000.000 beri. Kurohige menjadi nomor dua dengan bonti terbesar dari empat yonko setelah agak gami nosak. Berlanjut, boahanku mengubah sebagian besar bajak laut Kurohige termasuk Katarina Devon dan Paskosu menjadi batu. Gege memang ratu bajak laut kita ini, Leo. Dan bonti atau harga buronan barunya setelah si Cibukai resmi dibubarkan adalah 1.659.000.000 beri. Dan dikatakan jika Silver Rayleigh atau Sang Raja Kegelapan Mayor Rayleigh menghentikan konflik. Konflik di sini apakah mengenai penyerangan Kurohige dan kelompok bajak lautnya ke Amazon Lily? Jika benar, menarik menantikan apa yang sebenarnya Mayor Rayleigh lakukan sehingga bisa menghentikan seorang yonko dan juga pasukannya. Apakah dengan kekuatan ataukah dengan cara mediasi menarik untuk ditunggu? Jika dengan kekuatan, berarti ngeri juga nih kakek Rayleigh. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Tapi wajar sih, mengingat dirinya adalah wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Berlanjut, dikatakan jika Kobe diculik oleh Bajak Laut Blackbird atau kelompok Bajak Laut Kurohige. Waduh, bakal memicu konflik berikutnya ini. Mengingat Kobe adalah angkatan laut, tentu pihaknya tidak akan tinggal diam. Kemudian fakta, jika dia adalah bagian dari organisasi rahasia SWORD, juga semakin memanaskan situasi. Karena tentu, anggota organisasi SWORD lainnya juga tentu tidak menutup mata begitu saja. Atau justru ini nanti yang akan menghubungkan Kobe dengan mantan Admiral Aokiji. Yang pernah dikatakan, telah menjadi bagian dari Bajak Laut Kurohige. Leo, coba kita ingat SWORD ini terakhir kita ketahui nampaknya berada di dalam Bajak Laut Yonko. Seperti halnya distrek. Apakah memungkinkan Aokiji juga bagian dari organisasi yang sama? Dan terakhir, dengan tertangkapnya Kobe, tentu ini juga pasti memancing orang-orang terdekatnya. Mulai dari sang guru Manki di Gar, Helmepo, dan bahkan juga sang Yonko baru, kapten tercinta kita. Manki di Luffy, menarik untuk ditunggu. Seperti itu kira-kira Leo, spoiler sementara yang keluar. Untuk tambahan... Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan, atau hal menurut kalian kurang pas, atau kurang tepat. Marga anime memohon maaf yang sebesar-besar. Seki!